Indonesia dan Tiongkok sudah sejak lama menjalin kerja sama perdagangan. Bagaimana catatannya beberapa tahun terakhir? Rekan Wiki Adrian akan menyampaikan beberapa informasi untuk Anda. Silakan Wiki. Ya, Andra dan juga pemirsa, secara historis Indonesia selalu mencatatkan defisit teraca perdagangan terhadap Tiongkok. Kita akan simak datanya sebagai berikut teraca perdagangan Indonesia dan RRT. Pada tahun 2013 mencatatkan defisit 7,2 miliar USD. Kemudian tren defisit juga terus terjadi hingga tahun 2017. Dengan pencatatan defisit terbesar adalah pada tahun 2015, mencatat defisit 14,3 miliar USD. Ya, sementara itu defisit teraca perdagangan Indonesia makin melebar pada sektor non-Migas. Kita akan simak datanya sebagai berikut. Ya, pada tahun 2015 Indonesia masih mencatatkan defisit dengan defisit sebesar 15,96 miliar USD untuk sektor non-Migas. Sementara itu untuk Migas terjadi performance atau export performance di angka 1,59 miliar USD. 2016 sektor non-Migas mencatatkan defisit 15,57 miliar USD. Dan 2017 untuk sektor non-Migas di Indonesia juga mencatatkan defisit 14,19 miliar USD. Ya, Andra dan juga Pemirsa tidak bisa dipungkiri. Ada banjir impor barang dari Tiongkok ke pasar Indonesia. Kita akan simak datanya sebagai berikut untuk produk-produk apa saja yang diimpor dari Tiongkok ke Indonesia. Yang terakhir adalah barang elektronik, tekstil, peralatan rumah tangga, kemudian suku cadang otomotif. Dan berikutnya adalah ada furnitur, pakaian, dan mainan anak. Kita sedang membahas neraca perdagangan Indonesia-Tiongkok sebagai kedua negara yang selalu ingin bekerjasama. Apa saja inisiatif dan kesepakatan kedua negara? Ya, Andra dan juga Pemirsa ada berbagai kesepakatan Indonesia dan Tiongkok. Kita akan simak datanya sebagai berikut. Di antaranya adalah nota kesepahaman kerjasama ekonomi antara Kemenko Perekonomian Republik Indonesia dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian juga ada nota kesepahaman kerjasama proyek pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung antara Kementerian BUMN dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional Tiongkok. Berikutnya, kesepakatan Indonesia dengan Tiongkok adalah kerjasama maritim dan SAR antar Basarnas dan Kementerian Transportasi RRT, protokol persetujuan antara Pemerintah RRT dan juga Republik Indonesia dalam pencegahan pengenaan pajak ganda kedua negara. Berikutnya adalah kerangka kerjasama antariksa 2015 hingga 2020 antara LAPAN dan Lembaga Antariksa Republik Rakyat Tiongkok. Berikutnya adalah masih terkait dengan kesepakatan Indonesia dengan Tiongkok adalah kerjasama saling dukung antara Kementerian BUMN dan Bank Pembangunan China Pembangunan. Kemudian nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Indonesia dalam pencegahan pengenaan pajak ganda kedua negara. Dan yang terakhir adalah kerjasama bidang industri dan infrastruktur antara Kementerian BUMN dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional Republik Rakyat Tiongkok. Ya, demikian Andra, kembali ke anda. Baik, terima kasih WIKI atas data-datanya dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.